Halo teman-teman, selamat datang di channel Cherry ID dan gue Al yang kali ini gue kedapetan sebuah barang yang sudah gue idem-idemkan nih Yaitu sebuah mouse gaming wireless dan juga wired jadi kayak double gitu, dual gitu kan Bukan sekedar itu aja karena mouse yang satu ini sangat spesial untuk gue Tapi sebelum bahas barangnya, gue mau ajak kalian buat subscribe ke channel Cherry ID Biar gak ketinggalan kalau misalnya gue upload video baru tentunya Ya karena gue upload masih tergolong random gitu Jadi masih gak nentu gitu apakah upload setiap seminggu sekali, sebulan sekali, bahkan gak upload sama sekali gitu kan Dan ya langsung kita bahas barangnya setelah intro yang satu ini Jadi kali ini gue kedapetan sebuah mouse gaming wireless dari Dario lagi nih Yaitu Dario EM901 Sorry banget kalau misalnya video reviewnya lama, ya udah banyak juga kreator lain yang gak bahas mouse ini Tapi emang gue sengajain juga karena gue mau nge-share experience gue gitu Menggunakan mouse ini selama satu bulan lebih lah ya Ya sekitar satu bulan ada gitu pakai mouse ini Pertama gue mau bahas untuk desainnya dulu Desain dari mouse ini mengangkat tema ambidextrous Jadi sisi kanan dan kiri mouse ini sama persis lah Mouse ini memiliki dimensi 125 x 67 x 39 mm Dan menurut dari pengalaman gue, mouse ini lebih cocok digunain di cloud grip dan juga fingertip Tapi buat palm grip sendiri menurut gue juga masih oke lah ya Bahan dari mouse ini menggunakan bahan plastik dove gitu Di bagian cangkang sampe klik sih emang kerasa enak dan nyaman Tapi geser ke bawah sedikit pada bagian samping dan bawah mousenya Lo bakal tau perbedaan kualitas dari bahan mouse yang satu ini Dan buat warnanya sendiri gue agak kecewa aja nih Karena pada warna pinknya ini jadi kayak gak konsisten gitu kan Gue sih ngarepnya Dario bisa improve sedikit masalah warna barangnya Jadi dibikin konsisten aja gitu kan satu warna aja Dan ya ngeliat barangnya kayak gini warnanya pinknya belang-belang gue agak kurang aja gitu Bagian yang menurut gue menolong banget dari mouse ini Yaitu mouse ini ada kayak mode sleep gitu Jadi kalo gue gak gerakin mousenya selama beberapa menit Mouse ini bakal otomatis mati Ditandai dengan logo Dario yang otomatis mati Dan buat hidupinnya lagi Kalian tinggal pencet tombol apa aja Sampai logo Dario nya nyala lagi Jadi ini sangat membantu gue lah ya Mouse ini menggunakan sensor ATG4090 Yang report rate nya sampe 1000Hz dalam mode kabel Tapi gue baru denger nih nama sensor ini Jadi gue masih gak tau nih sensor ini bisa head to head sama sensor HP Nah kalo kalian tau bisa komentar aja nih di bawah Tolong bantu jelasin juga nih biar enak Yang asik dari mouse ini adalah mouse ini bisa dalam dua mode gitu kan Jadi bisa kabel dan juga bisa wireless Jadi kita bakal dapet satu buah receiver 2.4 GHz dan juga sebuah kabel Nah kalo kalian intip di bagian bawah mouse nya Disitu bakal ada dua switch yang memiliki fungsinya masing-masing Kita mulai dari yang kanan dulu kali ya Di bagian kanan jelas itu untuk menyalakan mouse nya dalam mode wireless Ada on dan juga ada off disitu Jadi itu udah jelas banget Di bagian kiri berfungsi buat nyalain RGB color pada bagian bawah mouse ini Jadi kita diberikan opsi mau nyalain RGB nya Atau enggak nih Ya menurut gue sendiri cukup bagus lah ya Hitung-hitung jadi mengirit konsumsi daya buat mouse yang satu ini Nah kalo daya dari mouse ini udah mau habis Biasanya bakal ditandain dengan logo Dario Berupa menjadi warna merah dan bakal kerip-kerip gitu Karena mouse ini bukan baterai tanam Jadi yang perlu kalian lakuin adalah tinggal pake kabel yang disediain dan colok aja Nanti otomatis mouse akan mengisi dayanya sendiri Dengan ditandai logo Dario bakal berubah menjadi kuning gitu Berwarna kuning dan juga bakal kedip-kedip nih Tapi tenang aja karena kalian masih tetep bisa gunain mouse nya dalam mode kabel Ya jadi ngecas sembari main gitu Main sembari ngecas Buat ketahanan baterai nya sendiri Dari penggunaan gue yang hampir 12 jam berada di depan layar Baterai dari mouse ini bisa bertahan sampe 3 harian Mungkin bisa lebih kalo kalian gak nyalain mode RGB nya Karena gue norah aja nih Gue nyalain aja RGB nya gitu kan Jadi kelap-kelip gitu kan Di malam hari Kalo buat wired mode nya Kita udah dapet 1 kabel pink Dengan port type C sepanjang 1,5 meter Disamping warnanya pinki Menurut gue kabelnya sendiri masih tergolong biasa aja Kabelnya masih kerasa agak kaku Dan bahan luarnya juga masih menggunakan kabel karet gitu Tapi cukup better lah Karena pas gue tekuk-tekukin Masih enak buat gue ya ditekuk-tekukin gitu Jadi masih cukup oke lah Mouse ini memiliki berat sekitar 105 gram Gak bisa dibilang ringan juga sih Tapi untuk gue sendiri masih oke lah ya Dikarenakan mouse ini juga harus menampung berat baterai tanamnya tadi Sebenernya gue agak jengkel dengan mouse yang satu ini Karena mouse ini tuh gak ada tempat buat naruh receivernya Jadi gue agak parno aja nih Buat naruh receivernya di money gitu kan Secara receivernya ini kan kecil Jadi resiko hilangnya tuh bakal gede banget Tapi masih bisa gue maafkan lah Karena dalam paket pembeliannya Kita dapet 1 buah pouch Yang bisa kita pake buat taruh mouse ini Beserta kabel dan juga tentu receivernya Tapi gue bakal lebih prefer kalo mouse ini Ngasih slot buat nano receivernya Tadi langsung di mouse nya aja gitu kan Kayak mouse dari UA918 Yang pernah gue bahas juga beberapa waktu yang lalu Videonya ada disini Ya kalo kalian nonton Nonton aja Ya kalo mouse ini sih oke Karena masih bisa naruh receivernya di dalam badan mouse nya Jadi mirip-mirip kayak Logitech G304 Ya gue harap sih Dario bisa improve Preheal receiver ini Karena yang gue takutin suatu saat Receivernya jadi rusak Atau yang lebih parahnya malah hilang Entah kemana Itu dia agak ngeri aja gitu Tombol mouse ini ada 7 Yang semuanya bisa kita kustomisasi Juga di software yang udah ada Buat switch yang digunakan Dario Indonesia ngeklaim Kalo mouse ini bisa tahan sampe 30 juta klik Dan field kliknya sendiri Kerasa agak berat Jadi kalo lo gak biasa dengan tipikal klik berat Jadi harus ada penyusun juga Buat mouse yang satu ini Yang agak unik disini adalah Pada bagian tombol tengahnya Biasanya dipake buat tombol DPI Nah Kalo biasanya tombol ini diteken Kali ini beda nih Jadi kalian bisa teken dengan cara Geser tombolnya ke depan atau belakang Ya ini jadi experience baru sih Buat gue yang biasanya Gak terlalu notice sama tombol beginian DPI nya sendiri punya 6 tingkatan Yang bisa kita custom juga dari software nya Nah buat rentangnya itu Ada dari 200 sampai 10 ribu DPI Seperti yang gue bilang tadi Mouse ini punya software nya sendiri Jadi kalian bisa download aja Di website resmi dari Dario Nanti gue kasih linknya di bawah Dan buat software nya sendiri Dario emang keliatan konsisten dengan software nya ya Karena dari segi tampilan maupun fitur Software mouse ini masih sama aja gitu Paling yang beda disini Cuman opsi untuk setting RGB nya aja Buat bermain game Gak banyak game yang gue mainin Tapi sekarang gue lagi asik Main game Genshin Impact Dan juga Valorant Buat di Genshin Impact sendiri No komplain lah ya Peggerakan gue cukup enak Dan kalo misalnya di Valorant Karena gue gak terlalu kompetitif juga nih Dilan dirasain juga gak terlalu kerasa banget Jadi masih oke lah ya Tapi gue tetep nyaranin kalian Yang main game bertipe fps kayak gini Pake mode warret nya aja Karena pasti bakal beda banget Performa dari sensor nya ini Ada hal yang cukup asik yang bisa gue kasih tau ke kalian Nah ini berkaitan dengan falling rate di mouse ini Kalian tau kalo mouse ini Falling rate nya bisa sampe 1000 Hz Dan beberapa waktu belakangan ini gue baru tau sesuatu nih Jadi kalian diberikan 4 opsi falling rate Yang dapat diubah langsung dari mouse ini Nah caranya gampang banget Caranya adalah kalian tahan aja tombol scroll dan juga tombol kanan Tunggu beberapa saat dan nanti cahaya bakal kerap kedip gitu Dan berwarna putih juga Yang artinya kalian berada dalam falling rate yang terendah Yaitu di 125 Hz Buat naikin nya kalian tinggal lakuin cara sebelumnya Nanti logo bakal berkedip 2 kali, 3 kali, sampai 4 kali Dan untuk urutannya sendiri ada di 125, 250, 500 dan juga 1000 Hz Jadi cukup oke kalo misalnya kalian mau ubah falling rate mouse ini Tapi gak mau pake software gitu Jadi ya dipermudahlah sama Dario nya Ya tapi agak ribet juga sih sebenernya Gue udah pake mouse ini udah sekitar 1 bulanan kali ya Dan bisa lebih juga kayaknya Dan selama itu juga gue gak nemuin masalah pada mouse ini Tapi gue agak takut aja pada bagian receivernya tadi Karena gak punya tempat aja nih yang pas pun disimpen gitu kan Jadi gue takut hilang Tapi masih tertolong lah karena Dario ngasih pouch yang lumayan bagus juga Ya jadi enak lah ya buat nyimpen-nyimpen kayak gitu Tapi gue lebih prefer tetep ada slot buat di mouse nya gitu kan Yaudah So itu dia pembahasan singkat dari gue tentang mouse gaming wireless dari Dario Yaitu Dario EM901 versi gue Kesimpulannya adalah mouse ini cocok buat lo yang nyari mouse wireless gaming Yang memiliki desain cakep dan juga warna yang peak ya abis gitu kan Bisa juga nih lo beliin sebagai hadiah kegebetan lo Pokoknya jangan tanya gue mau beliin ini buat siapa oke Atau lo yang gamer cewek nyari alternatif gear gaming budget gitu kan Warna pink dengan harga yang affordable gitu Dengan harga dan performa yang diberikan menurut gue mouse ini bisa lah ya buat lo pertimbangin Secara gue masih jarang liat gear dengan warna pink yang performanya cukup oke gitu Jadi ya mantap Jika kalian suka dengan konten seperti tadi klik tombol subscribe di bawah dan klik juga tombol loncengnya Agar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Ciri ID Follow juga semua sosial media gue buat lo yang mau kenalan sama gue Dan terakhir join ke server discord Ciri ID Buat lo yang mau nanya-nanya atau sekedar main aja Karena biasanya gue suka aktif disana Semua linknya ada di deskripsi Seperti biasa gue Al cabut dulu dan sampai jumpa di lain kesempatan Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax